KAPOLRES SERDANG BEDAGAI KAPOLRES SERGAY Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan barokah manfaat baik bagi yang keluarga ikut hitanan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa menghadiri acara pitanan masak yang digagas oleh klinik Pidang Juliana. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bu Iman selaku bayangkari Polres Serdang Betage dan Sat Lantas Polres Serdang Betage. Tujuannya adalah menghidangkan anak-anak secara gratis, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan barokah manfaat. Baik bagi yang dihidang, keluarga yang dihidang, dan tentunya terkhusus dari Sofi Bumpaya. Saya selaku kapolres persegi berikut staff dan ucapkan selamat dan ucapkan terima kasih banyak atas terselenggaran kegiatan ini. yang murni kegiatan ini dikandangkan kegiatan amal tidak dikandangkan dan ini merupakan kegiatan yang luar biasa yang perlu kita dukung sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sementara itu, Juliana, SST selaku pemilik klinik BD Juliana, SST yang juga sebagai anggota ibu Bayangkarisat Lantas Polres Sergai dalam sambutannya mengatakan dalam kegiatan Hari ini, klinik BD, Juliana, SST melaksanakan gelar bakti sosial sunatan masal dan pengobatan gratis semoga kegiatan ini membawa berkah dan kebaikan untuk semuanya Alhamdulillah peserta sunat masal hari ini mencapai 76 orang anak yang disunat dengan berjalan lancar Sementara untuk peserta pengobatan gratis mencapai puluhan peserta Papar Juliana dalam kegiatan bakti sosial klinik BD, Juliana, SST memberikan bingkisan nasi kotak dan tali asih kepada perserta sunatan masal kegiatan ini dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 dalam rangka Jumat Barokah dari Serdang Bedagai Budi wartawan Time News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!